Jerman bergabung dengan negara-negara barat lainnya dalam menunjukkan lebih banyak kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Aksi ini untuk mengantisipasi kekhawatiran atas ambisi teritorial oleh China. Jerman akan memperkuat kehadiran militarnya di Indo-Pasifik dengan mengirim lebih banyak kapal perang dan bergabung dalam latihan militer dengan sekutunya. Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata Jerman, Jenderal Eberhard Zorn, beralasan Jerman terus melihat peningkatan besar Angkatan Bersenjata China di kawasan tersebut. Tahun lalu, Jerman mengirim kapal perang pertamanya dalam hampir 20 tahun ke perairan yang disengketakan di Laut China Selatan. Dan bulan ini, negeri panser mengirim 13 pesawat militer ke latihan perang bersama di Australia. Sementara Angkatan Laut Jerman akan mengirim beberapa kapal perang lagi ke Indo-Pasifik pada 2024.